Hai sobat semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dunia menyimpan banyak misteri. Beberapa misteri dunia ini memiliki fakta unik di dalamnya. Fakta unik dunia ini mungkin terdengar aneh, namun benar-benar ada. Berikut ini deretan fakta unik dunia yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tempat terdalam di bumi adalah Palung Mariana di Samudera Pasifik. Palung Mariana terletak di Samudera Pasifik Barat Laut dan merupakan salah satu ciri geologis yang paling dalam di dunia. Titik terdalamnya, yang dikenal sebagai Chalenger Deep, memiliki kedalaman sekitar 10.928 meter, sekitar 35.856 kaki, di bawah permukaan laut. Penjelajah laut pertama yang mencapai Chalenger Deep adalah ekspedisi bersama Inggris dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Kapten George Nares pada tahun 1875-1876. Selanjutnya, pada tahun 1960, kapal selam Trieste yang dikendalikan oleh Don Walsh dan Jacques West Piccard mencapai kedalaman tersebut, menjadi manusia pertama yang mencapai dasar Palung Mariana. Sejak itu, hanya beberapa ekspedisi ilmiah yang telah berhasil mencapai kedalaman ini karena tantangan teknis dan tekanan yang sangat besar di kedalaman tersebut. Palung Mariana adalah salah satu tempat penting dalam penelitian ilmiah karena di sana ilmuwan dapat mempelajari organisme unik yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim di dasar laut, serta mengkaji geologi bawah laut dan proses-proses geologis yang terjadi di dasar laut yang dalam. Sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil. Sungai ini memiliki panjang sekitar 6.650 km, sekitar 4.130 mil, meskipun perkiraan panjangnya dapat bervariasi sedikit tergantung pada sumber yang digunakan untuk pengukuran. Sungai Nil mengalir melalui sebagian besar benua Afrika Timur Laut, melewati sejumlah negara termasuk Burundi, Rwanda, Uganda, Sudan Selatan, Sudan, dan Mesir, sebelum akhirnya bermuara di Laut Tengah. Sungai Nil memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya wilayah sekitarnya dan juga merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang yang tinggal di sepanjang alirannya. Wilayah sekitar Sungai Nil dikenal sebagai Nile Valley, Lembah Nil, yang menjadi salah satu tempat bersejarah bagi peradaban manusia, terutama dalam perkembangan Mesir kuno. Sungai Nil memiliki banyak cabang dan anak sungai, dengan dua sungai utama yang membentuk sistem sungainya, yaitu Sungai Nil Biru, Blue Nilay, yang memiliki sumber di Danau Tanah di Etiopia, dan Sungai Nil Putih, White Nilay, yang memiliki sumber di Danau Victoria di Uganda. Keduanya bertemu di Sudan dan bersama-sama membentuk Sungai Nil yang terkenal ini, yang kemudian mengalir menuju Laut Tengah. Danau air tawar terdalam di dunia adalah Danau Baikal. Danau Baikal terletak di Siberia, Rusia, dan merupakan salah satu ciri geografis yang paling menarik dan penting di dunia. Kedalaman maksimum Danau Baikal mencapai lebih dari 1.600 meter, sekitar 5.387 kaki, menjadikannya danau terdalam di dunia. Ini juga merupakan Danau Air Tawar terbesar berdasarkan volume airnya, menyimpan sekitar 20% dari total pasokan air tawar permukaan dunia. Selain kedalamannya yang luar biasa, Danau Baikal juga terkenal karena keanekaragaman hayati uniknya. Danau ini adalah rumah bagi banyak spesies organisme yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, termasuk sekitar 1.700 spesies tumbuhan dan hewan air tawar. Dan sekitar 2 per 3 dari spesies tersebut adalah endemik, artinya mereka hanya ditemukan di Danau Baikal. Selain itu, Danau ini juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan dengan lanskap pegunungan yang mengelilinginya. Kerajaan Daratan Terbesar Dalam Sejarah Dari Abad XIII-14 Kekaisaran Mongol adalah salah satu kerajaan daratan terbesar dalam sejarah manusia. Kekaisaran Mongol, yang dipimpin oleh Genghis Khan dan kemudian oleh keturunannya, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13 dan ke-14. Selama masa pemerintahan mereka, Kekaisaran Mongol meluas melintasi Asia dan Eropa, membentang dari Asia Timur jauh hingga Eropa Tengah. Kekaisaran Mongol memerintah wilayah yang sangat luas, dan sejumlah besar penduduk dunia diperintah oleh pemerintah Mongol pada saat itu. Ekspansi mereka yang luar biasa ini dimungkinkan oleh strategi militer yang efektif, mobilitas pasukan berkuda yang cepat, dan taktik yang canggih. Mereka juga mengembangkan sistem administrasi yang efisien yang memungkinkan mereka mengendalikan wilayah-wilayah yang jauh. Salah satu aspek penting dari Kekaisaran Mongol adalah sistem komunikasi yang efisien, yang disebut jalur-jalur kilat, atau jalur kilat Mongolia. Sistem ini memungkinkan pesan-pesan dan informasi untuk dikirim dengan cepat melalui jaringan kurir berkuda, memungkinkan genghishan dan pemimpin-pemimpin Mongol lainnya untuk menjaga kendali atas wilayah yang luas. Tempat paling terpencil di dunia ada di Samudera Atlantik Selatan. Pulau Tristan Dacunha merupakan salah satu tempat paling terpencil di dunia. Pulau ini adalah bagian dari wilayah seberang Laut Britania Raya yang dikenal sebagai wilayah Samudera Atlantik Selatan, South Atlantic Ocean Territory. Tristan Dacunha terletak sekitar 2.400 km, sekitar 1.500 mil, di sebelah selatan Afrika Selatan dan sekitar 2.400 km di sebelah barat Amerika Selatan, menjadikannya salah satu pulau yang paling terpencil di dunia. Pulau ini merupakan bagian dari kepulauan yang juga mencakup pulau-pulau seperti Inacesible Island, pulau yang sangat sulit dijangkau, dan Gog Island, pulau Gog. Jumlah penduduknya sangat sedikit, dengan sekitar 250 orang tinggal di pulau utama Tristan Dacunha. Akses ke pulau ini terbatas, dan kondisi laut di sekitar pulau dapat sangat kasar, sehingga perjalanan ke sana bisa sangat sulit. Penduduk pulau ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau pekerja pemerintah lokal. Tristan Dacunha adalah salah satu tempat yang paling terisolasi di dunia, dan penduduknya hidup dalam kondisi yang sangat terpencil dengan akses terbatas ke fasilitas dan sumber daya modern. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.